Intro Tugas Direkturat Kriminal Umum Polda, Sumatera Utara berhasil menangkap komplotan begal sadis dalam setiap kali melakukan aksinya yang rekaman aksinya sempat viral di media sosial baru-baru ini. Dari 9 pelaku yang terlibat, satu diantaranya masih berstatus pelajar. Inilah rekaman CCTV di Jalan Sutrisno, Medan yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Dari 9 pelaku yang terlibat, 4 diantaranya telah ditangkap polisi, sedangkan 5 pelaku lainnya masih dinyatakan buron. Dari keempat pelaku yang ditangkap, 2 diantaranya terlibat langsung dalam aksi begal karena berperan sebagai penghadang korban. Sedangkan 2 pelaku lainnya terlibat dalam kasus ini karena membeli sepeda motor hasil kejahatan para pelaku. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara Kombes Pol Andirian mengatakan, pihaknya masih memburu 5 pelaku lagi yang identitasnya sudah diketahui. Para pelaku terdeteksi sudah berada di luar kota Medan begitu mengetahui anggota kelompoknya tertangkap. Dari hasil pemeriksaan mereka memang mereka berkelompok, jumlahnya 7, 7 orang. Dan yang kita sayangkan bahwa di antara tersangka ini masih ada yang di bawah umur, usia sekolah, usianya 16 tahun. Untuk TKP ini sedang berproses, kita akan telusuri kasus-kasus atau laporan-laporan yang sudah masuk tertahui juga. Tetapi sementara yang saya sampaikan kepada negara-negara yang bisa kita lengkap adalah 2 TKP. Dua pelaku yang terlibat langsung dalam kasus ini terancam penjara selama 9 tahun karena dijerat dengan pasal 365 Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian yang disertai dengan tindakan kekerasan. Sedangkan dua pelaku lain yang berperan sebagai penada terancam penjara selama 4 tahun karena dijerat dengan pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Sumatera Utara, Mutadi Triberata TV, Salam Triberata. Sampai jumpa di video selanjutnya.